Bagaimana sakit? Sakit itu kan ada parameter-parameter ukuran, tapi intinya bagi kita adalah bagaimana reformasi birokrasi itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah dirasakan itu dari sisi kemudahan, kemudian dari sisi pelayanan. Produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan saya kaitkan dengan revolusi industri. Jadi sekarang itu pertama di masyarakat itu adalah otomatisasi, kemudian digitalisasi yang pentingnya adalah efisiensi. Jadi bagaimana kita mendapatkan produk itu dengan gampang, kemudian dengan kurang, termasuk di perizinan. Karena yang dirasakan oleh masyarakat, reformasi birokrasi itu identik dengan perizinan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada mereka. Sehingga kita ditentu inovasi bagaimana bisa memberikan pelayanan hidup semudah mungkin kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!